Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel KimTV Official Di kesempatan kali ini saya akan share dan review Keycam versi terbaru untuk kalian semuanya Dan kali ini adalah Keycam rilisan dari Nikita Yaitu Nikita versi 1.8 Ada pun based on Keycamnya yaitu Keycam 82300 Atau Keycam Pixel 5 ya teman-teman Ini berbeda dengan Keycam Nikita 2.0 Yang base Keycamnya masih 7.4 Nah untuk yang versi kali ini adalah Keycam Pixel 5 Dan di kesempatan kali ini saya sertakan confignya Yaitu Config Dynet Yang mana config ini untuk hasil fotonya natural ya Kemudian tidak oversaturasi dan cocok untuk foto di siang hari maupun di malam hari Serta untuk kulit manusia masih oke ya tidak oversaturasi Seperti apakah review lengkapnya? Yuk langsung saja simak videonya sampai habis Namun sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara like, share, komen dan juga subscribe Serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel ini Oke untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke tutorialnya Untuk langkah yang pertama biar teman-teman faham disini akan saya uninstall terlebih dahulu Oke kemudian untuk langkah selanjutnya silahkan di download terlebih dahulu apknya Untuk linknya nanti di mediafire ya teman-teman Silahkan di download Kalau sudah di download silahkan di install untuk installnya seperti biasa Oke untuk proses instalasinya sudah selesai Dan ketika pertama kali dia akan nge-freeze seperti ini ya Ini tidak masalah teman-teman Karena memang ini belum kita restore confignya atau belum kita masukkan confignya Untuk langkah selanjutnya Sebelum kita lakukan restore config terlebih dahulu kita buat dulu folder confignya Dengan cara masuk ke menu setting Selanjutnya ke bawah config Lalu kita pilih save Kemudian save Ini untuk membuat folder gigam config 8 Ya nantinya kita akan taruh file confignya di folder tersebut Selanjutnya silahkan di download confignya Linknya ada di deskripsi Dan sama nanti untuk linknya di mediafire ya teman-teman Dan nanti untuk confignya dalam format zip dan berpassword Untuk passwordnya ada di dalam video ini Makanya silahkan disimak terus videonya sampai habis Jangan di skip-skip agar kalian menemukan passwordnya Oke dan nanti setelah di extract akan terdapat 6 config ya Dalam 3 format yaitu UUV, JPEG dan juga AUTO Serta nanti saya sertakan config AUX Untuk HP yang support AUXLAN, ultrawide ya Dan juga config non AUX ya Buat HP yang tidak support ultrawide Oke kalau sudah silahkan di copy Ke penyimpanan internal Selanjutnya cari folder gigam Lalu config 8 dan paste disini Di dalam folder config 8 Ini perlu diingat ya teman-teman Masuknya ke config 8 ya Bukan config 7 karena ini based on gigamnya Gigam 8 Atau pixel 5 Oke Selanjutnya Silahkan buka lagi gigamnya Lalu lakukan restore confignya Dengan cara tap 2 kali disini Kemudian masukkan confignya Ini ya Dainate Nikita 82 Game TV official Kita pilih kemudian kita restore Oke Sampai disini untuk proses restore confignya Sudah sukses ya teman-teman Ditandai munculnya beberapa fitur Disini ada Ultra ini untuk ultrawide Kemudian main ini untuk main kamera Dan Yang terakhir ada VNet Ini adalah fitur VNet ya teman-teman Oke Ini untuk VNet ini Digunakan untuk foto di siang hari Dengan efek Fiknet ya Atau di samping-sampingnya Ada seperti Efek Fiknetnya Kalau di gigam Laika Ini adalah fitur Laika Kemudian di sebelah kiri sini Ada manual focus ya Seperti biasa Sama persis dengan gigam Nikita versi 2.0 Oke Untuk selanjutnya Langsung Kita tes ya teman-teman Oh ya Untuk fitur-fiturnya disini Di sebelah sini ada NetSight atau modem alam Lalu ada mode portrait Kemudian ada kamera Lalu ada video ya Untuk videonya ada slow motion Normal Time lapse Dan juga sudah support Video stabilization Ada standard Lock Active Dan cinematic pan Lalu di mode lainnya Ada Panorama Photosphere Dan juga Playground Khusus untuk Playground Ini tidak include Kalian harus Download dan install Secara terpisah Untuk caranya Silahkan Kalian Cek di deskripsi Sudah saya sertakan Untuk Tutorialnya Oke Untuk selanjutnya Langsung kita Tes di Outdoor ya Teman-teman Oke untuk yang pertama Saya akan Uji coba Untuk Mode Astrofotografinya Terlebih dahulu Kali ini Saya gunakan Untuk Foto Light Pinting Atau Light Trial Untuk Foto Light Trial Usahakan Di tempat Gelap Agar hasilnya Lebih maksimal Kemudian Aktifkan mode Astrofotografinya Lalu Kita Tinggal Seperti ini Dan Tunggu Momen yang pas Nanti Setelah Dapat Hasil yang bagus Langsung Kita Stop Ya Kita Stop Dan Seperti ini Hasilnya Masih Kurang maksimal Nanti Coba kita Ulang-ulang Sampai Dapat Benar-benar Bagus Oke Sekarang Saya Tes Di Mode Portrait Mode Berdiri Temenya Cukup Lama 3 Menit Lebih Kita Tidak Harus Menunggu Sampai Selesai Teman-teman Nanti Langsung Kita Stop Ketika Sudah Mendapatkan Kombinasi Yang Terbaik Oke Kita Tunggu Sampai Dapat Momen Yang Pas Siap-siap Kita Stop Ya Oke Kita Coba Lihat Hasilnya Dan Seperti Ini Mantap Ya Teman-teman Jadi Caranya Seperti Itu Untuk Foto Light Painting Kita Stop Ketika Di Layar Sudah Hasilnya Bagus Ya Maka Seperti Ini Hasilnya Kemudian Selanjutnya Kita Tes Lagi Ini Tes Di Kondisi Yang Sangat Gelap Kondisi Di Sekitar Sini Seperti Yang Terlihat Di Layar Sangat Gelap Sekali Tidak Ada Pencahayaan Sama Sekali Dan Sudah Mulai Kelihatan Hasilnya Untuk Warnanya Pas Tidak Over Untuk Mode Malam Hasilnya Tetap Malam Hari Tidak Seperti Siang Hari Teman Ini Untuk Mode Astro Fotografi Kemudian Ini Mode Malam Biasa Dan Ini Untuk Kamera Bawaan Mode Malam Kamera Bawaan Seperti Ini Hasilnya Gelap Kemudian Untuk Selanjutnya Masih Di Mode Malam Astro Fotografi Tidak Tidak oke dan seperti ini hasilnya mantap ya teman-teman untuk mode malamnya seperti ini kemudian ini untuk mode ultrawide kemudian ini beberapa sampel foto di siang hari oke cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like, share, komen, subscribe akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati